selamat menikmati coba siapa yang tahu cara membersihkan rambut dengan apa cinta dengan sampo disini Bu Isma juga mau menunjukkan beberapa alat yang digunakan untuk membersihkan tubuh ini namanya sampo digunakan untuk apa sayang untuk membersihkan rambut ini apa namanya sabun digunakan untuk apa sayang membersihkan badan pintar semua anak-anak satu ini sikat gigi dan pasta gigi gunanya untuk apa sayang mengikat gigi disini Bu Isma punya beberapa keping nah nanti kalian jodohkan juga ya kalau disini misalnya ada gambar apa ini pasta gigi sama sama sikat gigi gunanya untuk apa nanti Bu Isma akan dipasang di papan itu dan kalian akan mencari disini keping kepingnya disini kalau sikat gigi menggunakan apa kalian cari disini ya Bu Isma mau pasang dulu sayang ya kelompok A siapa yang mau maju dikera maju nantian ya dikera dulu sayang kelompok B Arsil maju cowok dulu ya kelompok C Juan maju disini ada empat kelompok D Varel Varel mahal di natal maju ada kesini dulu sayang silahkan cari disitu menggosok gigi dilakukan berapa kali sehari nak 3 1 hari menggosok gigi selama 2 kali sesuai dengan lagu kita yaitu sehabis makan dan sebelum tidur berarti berapa kali berapa kali berapa kali Furkon menggosok giginya 2 kali kalau mencuci rambut berapa hari sekali 2 hari sekali apa gunanya mencuci rambut apa gunanya mencuci rambut supaya tidak ada kutunya dan selalu bersih nomor 3 menyisir rambut siapa yang berangkat sekolah rambutnya selalu disisir pinter supaya apa terlihat cakep dan cantik jangan lupa dikasih minyak ram rambut yang keempat memotong kuku dilakukan 1 minggu sekali lipu kenapa harus dipotong kukunya supaya tidak ada kuman yang masuk sebelum makan kita juga harus mencuci tangan bagaimana bu cara mencuci tangan yang baik gimana reta disini bu Isma punya cara ayo cuci tanganmu pakai sabun biar kuman mati tangan happy 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar langkah pertama gosok kedua belah tangan terlapak tangannya digosok dulu betul sekali langkah kedua gosok punggung dan selah-selah jadi naik ke atas selahnya digosok ya pergantian ya yang ketiga gosok kedua telapak tangan dan selah jari ya digosok begini ya nah selanjutnya langkah keempat yaitu jari-jari sisi dalam dan kedua tangan saling mengunci nah begini nah ya benar sekali saling kelima dilihat gosok ibu jari kiri berputar nah bukan gini betul sekali silahkan duduk yang keenam yaitu gosok dengan cara memutar ujung jari ya begini nah bergantian pintar semua tepuk tangan untuk kita semua saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati